Menjelang arus mudik lebaran tahun 2022, diprediksi ratusan ribu kendaraan bakal melintas di jalan tol Ngawi, Madiun, Kertosono. Pihak PT. JNK dan unit PGR Jatim 6 telah menyiapkan personel dan sarana-prasarana dalam menghadapi lonjakan arus kendaraan saat momen mudik mendatang. Aktivitas selalu lintas kendaraan yang melintas di gerbang tol Madiun masih nampak lengang pada selasa siang. Seiring pemerintah telah membuka keran mudik bagi masyarakat di tahun ini, PT. Jasa Marga Ngawi, Kertosono kendiri mempersiapkan sarana dan sarana jelang arus mudik lebaran tahun 2022. Sejumlah personel dari Jasa Marga, Polri, dan Disub mengikuti gelar apel siaga guna menghadapi arus mudik lebaran tahun 2022. Direktur utama PT. JNK, Ari Irianto mengatakan, diprediksi terjadi lonjakan kendaraan yang melintas di wilayah sepanjang Ngawi, Madiun, Kertosono. Sebanyak 191.500 kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah maupun dari arah Surabaya yang melintas. Guna mencegah terjadinya kemacetan kendaraan di pintu tol maupun di res area, pihak PT. JNK telah membuat strategi mengurai kemacetan di beberapa titik bersama unit PJR Jatim 6. Kami predisikan untuk arus mudik akan terjadi di tanggal 29 mengingat ada kebijakan PT bersama di depan kita yang tanggal 28 ya. Jadi diperkirakan ada kurang lebih 191.500 kendaraan. Kemudian nanti untuk arus baliknya diperkirakan 240.000 kendaraan itu tanggal 8 Mei 2022. Dari jajaran PJR khususnya Jatim 6 ya yang membawai ruas tol Ngawi Kertosono Kediri dan Ngawi Solo. Kami menyiapkan personel sekitar 24 ya, 24 personel dengan armada unit ya, unit ada 7 unit kami menyiapkan untuk antisipasi cancel pik car lantas khususnya di jalan tol. Sementara itu puncak arus mudik lebaran tahun ini di Madiun diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April mendatang. Tova Pradana, JTV, Madiun